Mahkamah Agung menghukum PT Merbau Pelalauan Lestari sebesar 16 triliun rupiah. Besar sekali angka ini. Fondis ini sekaligus memenangkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap perusahaan pembalak liar. Seperti dikutip dari detik.com, PT Merbau Pelalauan terbukti melakukan pembalakan liar di wilayah hutan riau. Majelis Kasasi Mahkamah Agung menghukum perusahaan tersebut dengan denda senilai 16 triliun dan harus dibayarkan kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Hukuman tersebut dihitung berdasarkan beberapa alasan. Mahkamah Agung menganggap perbuatan PT Merbau Pelalauan itu mengakibatkan kerusakan lahan. Nilai hukuman yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung merupakan nilai yang pas untuk kerugian material dan usaha memperbaiki ekosistem hutan yang dirusak oleh perusahaan tersebut.